video ini adalah video terakhir yang akan membahas tentang frontend pada video terakhir ini akan diperlihatkan cara untuk membuat form untuk edit data nah kalau kita perhatikan pada emulator atau pada aplikasi mobilenya kita bisa memilih salah satu rekod nah kemudian disini pada salah satu rekod ada tombol untuk edit gitu ya nah biasanya pada saat kita mengedit itu nanti kita akan ditampilkan form gitu ya form baru yang kita bisa isikan nilai-nilai kemudian kita simpan kemudian data yang kita edit ini akan terubah gitu ya kalau kita perhatikan nanti begitu kita klik tombol edit maka kita akan diarahkan ke screen baru atau ke komponen baru gitu ya nah maka nanti kita akan buat satu komponen baru atau satu file baru yang akan menjadi komponen atau screen untuk mengedit gitu ya nah kalau kita lihat di post detail di post detail ini pada saat tombol di edit pada saat pada tombol edit itu ada ada event dimana event tersebut nanti akan mengeksekusi fungsi navigate yang akan mengarahkan kita ke komponen post edit gitu ya kemudian kita juga akan mengirimkan item id item id ini adalah id dari rekod yang akan kita edit nah disini artinya kita harus membuat satu file yang namanya adalah post edit kita buat satu file post edit.js kemudian seperti biasa kita tambahkan beberapa beberapa baris utama kemudian kita buat komponennya nama komponennya adalah post edit kemudian kita persiapkan antarmukanya disini antarmukanya komponennya mirip dengan yang kita buat pada post post edit ya nah antarmukanya sebentar nah ini kalau kita perhatikan antarmukanya mirip dengan yang di post edit disini ada tapi disini kita menggunakan ini ya menggunakan datamap gitu ya tapi sebenar tujuan menggunakan datamap sebenarnya intinya ingin mengisikan detect input itu adalah isinya nilainya dari data terdahulu tapi pada 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 komponen yang kita coba ini belum melakukan hal itu ya jadi itu salah satu kekurangan dari komponen post edit ini nanti kita bisa lihat pada saat mengisikan form itu nilai text inputnya masih kosong gitu ya jadi ini masih persis seperti yang kita lakukan di post 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 edit gitu ya di komponen post edit nah kita perhatikan disini ada dua tombol yang pertama adalah tombol kembali yang akan mengantarkan kita ke post list kemudian ada juga tombol update data nah jadi kita disini kita akan menambahkan fungsi untuk update data nah selanjutnya kita akan siapkan beberapa hal yang pertama adalah menambahkan beberapa variable dan state disini ada data kita ada state data jadi kita isi state datanya dengan menggunakan metode get data gitu ya metode get datanya mirip sama dengan metode get data yang kita gunakan pada post detail disini endpoint yang dipanggil adalah post slash id gitu ya jadi ini artinya mengambil data berdasarkan id dari record tersebut kemudian nanti kita akan nanti kita akan panggil get datanya kemudian disini kita bisa tambahkan fungsi untuk update datanya nah untuk update data sendiri ini mirip dengan yang kita lakukan untuk tambah data ya bedanya adalah kalau ditambah data metode nya itu adalah post tapi disini untuk update data kita metode nya adalah put kemudian header kita masih menggunakan header kemudian data yang akan kita kirimkan itu datanya json nah disini kita bisa tambahkan username juga ya kita tambahkan username defaultnya username nya nah ini harap disesuaikan ya dengan data yang kalian miliki kalau misalnya username ini tidak ada emreja faisal pada data kalian maka datanya tidak akan muncul gitu ya nah ini saya edit jadi username jadi kita akan mengupdate datanya kemudian text input nya didapat dari mana ini didapat dari state yang ada di text input ini ya nah ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya nah disini kalau kita perhatikan ada 3 blok juga try, catch, and finally jadi kalau misalnya ini berhasil maka nanti kita akan langsung diarahkan atau dinapigasi ke komponen post list tapi kalau gagal nanti error nya akan bisa dilihat pada bagian konsol langkah selanjutnya adalah kita menambahkan komponen post edit sebagai screen di file social media apps.js jadi disini kita tambahkan jadi disini kita tambahkan disini kita tambahkan edit post jadi kita tambahkan oh iya oh iya tadi agak kelupaan untuk memperlihatkan selain menambahkan file antarmuka jsx ini disini di file antarmukanya kita memerlukan style ya jadi untuk style nya bisa menggunakan style yang berikut ini nah selanjutnya tadi kita sudah tambahkan untuk get data kemudian update data nanti kita akan lihat ya get data itu fungsinya untuk seperti apa gitu ya nah kita coba saja tambahkan data baru dulu kemudian kita lihat detail nya kemudian kita edit ini kita tambahkan data baru misalnya tes data kemudian kita simpan kita refresh nah ini muncul datanya kemudian disini kita klik untuk melihat detail nya kemudian kita klik tombol edit begitu kita klik tombol edit bisa dilihat disini ini ada nama kemudian ada post date ya jadi ini username dan post date nah data itu didapat dari pada saat kita mengeksekusi data get data data ini ya kemudian data yang kita dapatkan kan disimpan di varia di state data yang ini di baris ke 9 selanjutnya kita tulis data yang ada di state tersebut ke layar dengan menggunakan data dot map nah yang disini yang baru ditampilkan baru nama dan tanggal saja nah seharusnya seharusnya di post nya ini harus ada tulisan seharusnya gitu ya tapi disini belum nah itu yang harus kalian perbaiki nah disini kita coba update misalnya data ini di update gitu ya nah kita update nah kemudian disini kan data yang kita update tadi kan tes data ya kita refresh ya apakah data ini berubah nah datanya berubah gitu ya nah jadi ada beberapa kekurangan yang masih kita temui pada komponen ini dan komponen-komponen sebelumnya gitu ya jadi harapannya itu bisa kalian perbaiki dengan berakhirnya penjelasan pada video ini maka berakhir pula penjelasan tentang prone end gitu ya untuk kode program yang ditampilkan pada rangkaian video tentang prone end ini itu nanti bisa kalian unduh kode programnya pada github yang linknya saya berikan pada kolom deskripsi pada video ini nah sebagai penutup kita bisa lihat kalau solusi atau sistem yang kita buat itu terdiri dari 3 layer yang pertama 3 lapis atau 3 bagian gitu ya yang pertama itu adalah bagian data datanya kita menggunakan mysql atau mariadb disini bisa kita lihat datanya sedang diaktifkan gitu ya kemudian pada bagian yang kedua adalah back end di video sebelumnya kita sudah diperlihatkan bagaimana membuat REST API dengan express JS gitu ya yang kita gunakan sebagai back end kemudian pada rangkaian yang terakhir adalah prone end itu sudah kita lihat juga pada rangkaian video pada bagian prone end untuk prone end kita menggunakan aplikasi mobile dengan react native nah dari ketiga ini maka kita sudah lengkap membangun sebuah sistem secara full stack ya dari data back end sampai prone end gitu ya kalau kemarin di awal kita membahasnya ada ada beberapa tier gitu ya 3 tier yaitu pertama adalah data management tier yang ini kemudian ada ada business logic tier yaitu di bagian back end kemudian yang terakhir adalah presentation tier yaitu disini adalah front end nah kemudian untuk bag penjelasan masing-masing bagian ini bisa kalian lihat daftarnya pada bagian deskripsi sekian video ini selamat belajar kemudian 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 Terima kasih.